Intro Dalam episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengeksplorasi keindahan Gua Batu Cermin di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau ke Labuan Bajo, jangan lupa ke Gua Batu Cermin. Ada berbagai genre mata menarik khas Labuan Bajo. Apa aja? Yuk kita lihat. Belanja oleh-oleh khas Florex. Menjadi saksi keindahan surga di atas awan. Why Rebo? Tak sulit untuk mencapai Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Wisatawan bisa menggunakan moda transportasi seperti pesawat untuk menuju Labuan Bajo. Bahkan sudah ada maskapai yang menyediakan penerbangan langsung. Setelah ini, saya sudah tiba di Labuan Bajo. Saya ditemani oleh... Bang Mat. Saya pun takjub melihat pesatnya perkembangan prasarana di Labuan Bajo, guna mendukung kegiatan pariwisata. Labuan Bajo merupakan kota kecil di pinggir pantai ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kini, Labuan Bajo berkembang sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan tentunya pariwisata. Labuan Bajo menjadi titik singgah bagi wisatawan yang ingin melanjutkan perjalanan ke Pulau Komodo dan pulau lainnya. Ternyata, meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo membawa keuntungan tersendiri bagi Labuan Bajo. Kota ini pun tak mau ketinggalan untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana, guna meningkatkan kenyamanan para wisatawan. Salah satunya dengan perbaikan jalan lintas utara yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Manggarai, Ruteng, dengan sebuah kecamatan di Kabupaten Manggarai, Reo. Tentunya dengan adanya perbaikan jalur lintas utara ini akan berdampak bagi perekonomian dan pariwisata Labuan Bajo. Seiring majunya sektor pariwisata di Labuan Bajo, ada beberapa tempat wisata menarik yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu yang paling menarik wisatawan ialah Gua Batu Cermin. Selain karena keindahannya, akses menuju Gua Batu Cermin tidak sulit karena letaknya masih di dalam kota atau hanya 15 menit dari Bandar Udara Komodo. Selamat datang di Gua Batu Cermin. Sekarang kita sudah berada di depan guanya. Ini dia, Gua Batu Cermin. Dari luar saya sudah bisa merasakan kemegahan gua yang tingginya mencapai 75 meter ini. Salah satu bagian seru dari penjelajahan Gua Batu Cermin ialah masuk ke dalam gua. Untuk masuk ke dalam gua, saya pun harus merunduk. Pasalnya, karena ada beberapa bagian dari gua yang sangat rendah. Tak cukup bagi orang dewasa untuk berdiri tegang. Semakin dalam, kegelapan pun semakin mencekam. Tahun 1951, Gua Batu Cermin ditemukan oleh seorang pastor Belanda sekaligus arkeolog bernama Theodor Verhoeven. Keberadaan Gua Batu Cermin menguatkan fakta bahwa jutaan tahun yang lalu Pulau Flores berada di dasar laut. Fakta tersebut didasarkan pada keberadaan fosil terumbu karang yang bisa ditemui di dalam Gua Batu Cermin. Bahkan ada fosil satwa laut yang menempel di dinding gua. Seperti penyu ya, Pak? Ya, penyu. Untuknya, penyerupai penyu. Salah satu daya tarik Gua Batu Cermin ialah fenomena alamnya. Yakni saat sinar mentari menerobos masuk ke gua baklampu sorot. Kemudian cahaya tersebut akan memantul ke dinding dan merefleksikan cahaya kecil ke area lain sehingga terlihat seperti cermin. Itulah mengapa gua ini diberi nama Gua Batu Cermin. Nah, kalau ke Labuan Bajo, jangan lupa ke Gua Batu Cermin. Karena di sini Anda bisa mengeksplorasi gua dan pastinya Anda akan merasakan sensasi yang sangat berbeda. Keberadaan gua Batu Cermin tentunya memberi warna tersendiri bagi dunia pariwisata Labuan Bajo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!